ya apa tambah tiga dua atau tiga lagi Oke nanti kita bisa sesuaikan jadwal sebetulnya begini masih senang-senang aja kalau ngajar cuman saya sendiri juga sekarang ini sedang fokus ke ke riset saya kebetulan saya bulan depan sudah maju sedang jadi saya harus prepare untuk sidang saya gitu ya ya kalau misal everything under control sih saya bisa gitu ya coba nanti kita sesuaikan jadwalnya saya sih senang kalau bisa ngajar ya Oke saya lanjutin jadi kita kan sudah bahas mengenai satu modul 123 gitu ya kemudian terakhir kita hari ini bahkan kita sudah review untuk modul 3456 eh dari 4567 nah sekarang kita akan masuk ke modul berikutnya yaitu tentang strategi pemasaran untuk berbagai situasi nah ini yang akan kita pelajari yang pertama strategi pemasaran untuk pasar baru kemudian untuk pasar yang sedang bertumbuh kemudian untuk yang telah dewasa ya pasar yang telah dewasa dan pasar yang menuruh kemudian nah ini adalah bagan kita sebutnya PLC ya PLC itu kepanjangannya product life cycle ya jadi ternyata yang yang mengalami siklus atau perputaran itu tidak cuman manusia itu ya ternyata barang barang atau produk itu pun juga mengalami siklus ya mengalami siklus ya mengalami siklus nah kalau kita lihat disini barang itu juga punya siklus ya yang pertama introduction pengenalan ya pengenalan nah pengenal pada pengenalan ini strategi yang kita gunakan adalah strategi pasar baru ya Nah setelah perkenalan kemudian growth atau bertumbuh ya pasar mulai bertumbuh setelah produk diperkenalkan produk ini banyak dibeli ya bertumbuh istilahnya nah pada tahap ini kita menggunakan strategi pasar bertumbuh nah kemudian semakin bertumbuh kemudian tahap kemajority atau kedewasaan ya produk ini mulai banyak banyak dikenal banyak dikonsumsi gitu ya Nah pada tahap ini kita menggunakan strategi pasar nah kemudian yang terakhir nah produk itu juga ternyata bisa decline atau menurun ya Nah pada pada tahap ini kita menggunakan strategi pasar menurun Anda bisa nggak kasih contoh untuk produk yang menurun jadi pernah introduction growth maturity kemudian sekarang mulai turun Anda bisa kasih contoh produk yang itu nggak yang sekarang masuk ke tahap decline dulu pernah growth dulu pernah booming pernah terkenal tetapi sekarang decline anda bisa kasih contohnya nggak ngomong Yoi, Blackberry Blackberry itu salah satu contoh produk yang sekarang mengalami decline Oke, selain Blackberry, ada lagi yang bisa kasih contoh Jadi dulu pernah growth, pernah maturity Sekarang decline Selain Blackberry, ada yang bisa kasih contoh lain Ini rumit saya menjawabkan untuk Anda Yaitu Nokia Ya betul, saya pikir Nokia itu juga mengikut dedaknya Blackberry Atau Blackberry mengikuti dedaknya Nokia Anyway, Nokia juga salah satu contoh produk yang sekarang juga memasuki tahap decline Meskipun sekarang Nokia sedang berusaha untuk mempertahankan Ada lagi contoh lainnya Selain Blackberry, Nokia Mungkin siapa? Mbak Sugini bisa kasih contoh Atau Mbak Velia, Mbak Yulis Atau Sudah Nanto? Belum ya? Oke Mas Nano, ayo Mas Nano apa? Ya enggak, yang mengalami decline Yang mengalami decline Dulu pernah majority ya Pernah terkenal Terus mengalami decline Saya pikir produk itu loh Produk Kayak Ya itu Apa Workman Ya, workman itu kan dulu sempat booming ya Tapi sekarang mana ada orang pakai workman ya Sekarang pakainya MP3 MP3 pun sekarang juga Sekarang mulai turun ya Karena fungsi MP3 sudah digantikan oleh HP Sekarang kan HP Ya, VCD itu juga ya VCD itu sungguh sempat maturity tuh Grow juga itu Semua orang pasti punya VCD Pengen beli VCD Sekarang sudah digantikan ya Layar pancap itu juga itu Oke, jadi Anda sudah ngerti ya Jadi, yang saya mau sampaikan disini Bahwa Produk itu juga mempunyai siklus Ya, bukan cuma manusia Nah, setiap siklus itu Yang jelas Strategi yang digunakan juga beda Ya Kalau yang introduction itu Strategi yang digunakan Strategi pasar baru Kalau yang growth Atau bertumbuh Yang menggunakan strategi pasar bertumbuh Oh ya, saya mau tanyakan ini Anda kalau lihat Grafiknya itu Nah, itu kan grafiknya Kayak gunung gitu Oh, sebentar Ini ada Mbak Adelia Sampaikan Sekarang kasus minyak di Taiwan Ada satu jenis minyak Tatong Yang dulu terkenal Sekarang jatuh Gara-gara kasus Ya, oke Itu contoh lain ya Ini Mbak Adelia ini Kasih contoh mengenai Satu produk Merknya Tatong ya Produk minyak Oke Bisa itu sebagai contoh Oke, saya mau tanyakan nih Itu kalau Anda perhatikan Grafiknya itu kan Bentuknya kayak gunung gitu kan Nah Kayak gunung kan Nah, Anda bisa bantu saya Maksudnya apa sih itu Halo Halo Saya kasih Gimmy What Wah, what You have You agree What You want the film You don't have A room Eh, sorry Every time That's why you guys need to clean this Yeah, I know that Oke Ya, I will tell you Oke That's where you guys need to clean this Ya, Pak, oke 28 28 28 28 Oke, thank you Oke, thank you Kapan? Kapan 28 lho Gak kerasa ya Bersin-bersin ruangan Bersin ruangan Rorong Rorong Saya tak pindah ruangan lagi Oke Oke Ini sudah mulai rame Iya, saya lagi ngajak Oke Jadi gini Ya Ini kan ada lihat grafiknya Itu kan kayak gunung gitu ya Grafiknya kayak gunung Yang kiri dari bawah Ke atas Terus turun lagi Nah itu Maksudnya apa? Anda jelaskan Maksudnya apa? Nah itu Anda lihat Misal di Prod di Waktu Fase Introduction Atau pengenalan Nah itu kok Grafiknya Modelnya kayak gitu Kok di bawah 0 Itu maksudnya apa? Gitu ya Kemudian Waktu growth itu kok Modelnya seperti itu Grafiknya kok kayak gitu Itu maksudnya apa? Oke Ini Pak Eeng Coba menjelaskan Misalnya gini Awalnya pasar itu Didirikan Terus Semua dikenal Puncaknya banyak pelanggan Menurunnya ketika Banyak pesaing Akhirnya Peminatnya berkurang Oke Betul Ada yang mau Tambahin lagi enggak? Mungkin Anda bisa Kaitkan ke itu Jadi di Aksis yang Vertikal Itu kan ada Profit Anda ada profit Kemudian yang Horizontal Anda lihat ada Time Nah Anda bisa Kaitkan Antara profit Dengan time Jadi cerita Mbak Eeng Ernawati ini Sudah benar ya Jadi waktu Awal pasar Didirikan Lalu Mulai Dikenal Puncaknya Banyak pelanggan Oke itu betul Anda bisa Taipkan Enggak ke profit Dan time Itu maksudnya apa? Gimana Mbak Belia Jauh hidup produk Atau umur suatu produk Ya Gimana Oke Mbak Dien Saya bisa jawab Ada Gimana Ini maksudnya apa? Ini penjelasan Oke Profitnya itu Masa-masa Memuncaknya Atau menaiknya Penghasilan Dan Dannya akan Menurun Seiring Seiringnya Waktu Oke Ada yang bisa Melengkapi lagi? Semakin Semakin panjang Umur suatu produk Maka nilai produk Itu akan Menurun Oke Lainnya lagi Apa? Oke Terus ini Terus ini dari Mbak Suhardini Ini Coba Produk awal Produk awal Pasar Atau baru Profitnya Belum ada Nah Terus Mulai dikenal Atau Bertunggu Profitnya Mulai ada Terus Dewasa Produknya Terkenal Profitnya Makin Terus Banyak Pesainnya Yang Masuk Semakin Eh Terus Banyak Pesain Yang Masuk Produknya Semakin Menurun Begitu Juga Profitnya Tepat Sekali Saya Kasih Jempol Buat Mbak Suhardini Saya Kasih Jempol Nah Terus Tadi Ada Juga Dari Siapa Ya Tadi Mbak Eeng Ernawati Ini Saya Kasih Jempol Oke Betul Sekali Jadi Jawaban Mbak Suhardini Itu Betul Jadi Kalau Pada Tahap Perkenalan Itu Makanya Kan Ini Kalau Kita Lihat Grafiknya Ini Kan Dibawa Melan Artinya Rugi Gak Ada Profitnya Profitnya Rugi Negatif Jadi Betul Waktu Perkenalan Itu Perusahaan Itu Rugi Mungkin Ruginya Karena Biaya Promosi Biaya Promosinya Besar Kemudian Biaya Research And Development Besar Akhirnya Ini Yang Menyebabkan Beban Atau Biayanya Itu Tinggi Dibandingkan Dengan Sales Penjualan Atau Profit Yang Dapat Perusahaan Nah Pada Saat Growth Ini Kemudian Mulai Kan Dikenal Banyak Orang Beli Banyak Orang Beli Produknya Profitnya Semakin Naik 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 Sampai Ketingkat Majority Atau Kedewasaan Nah Pada Tahap Ini Mulai Ada Penurunan Kenapa Jadi Penurunan Penurunan Terjadi Karena Mungkin Ada Pesaing Yang Masuk Bisa Karena Eksternal Bisa Juga Karena Internal Masalah Misalnya Kualitas Produknya Menurun Kualitas Pelayanannya Juga Menurun Nah Hal-hal Semacam Ini Kemudian Yang Menyebabkan Declining Declining Pada Tahap Ini Perusahaan Akan Memasuki Masa Pasar Menurun Mulailah Perusahaan Setelah itu Masuk Ke Masa Menurun Seperti Posting Posting PPT Ini Di Group Nanti Anda Pelajari Nah Setelah Anda Pelajari Kalau Anda Ada Pertanyaan Silahkan Anda Posting Pertanyaannya Di Group Ya Anda Posting Pertanyaan Di Group Nanti Next Meeting Tutang Berikutnya Kita Akan Diskusi Sama-sama Ya Ya Karena Saya Pikir Pasti Tidak Cukup Kita Selesaikan Modul 8 Ini Itu Jelas Karena Waktunya Cukup Masih 3 Menit Cukup Pasti Jadi Ini Saya Akan Posting Di Group Anda Pelajari Saya Kirimkan Modul 8 Dan 10 Nanti Anda Baca Modul 8 Kemudian Kalau Ada Pertanyaan Anda Silahkan Tanyakan Di Group Saya Postingkan Sekarang Aja Saya Postingkan Sekarang Aja Nanti Anda Bagari Nah Itu Kalau Ada Pertanyaan Anda Boleh Banyakan Di Group Next Meeting Kita Kan Nice Set Bank oke sudah saya posting di grup nanti anda silahkan download anda download ppt yang sudah saya share anda pelajari ada pertanyaan anda posting di grup next meeting kita akan bahas oke sampai disini ada pertanyaan sebelum kita airi kelas oke untuk mbak pelian nanti silahkan anda kalau mau tanya tanya nanti boleh ditanyakan langsung atau teman teman yang lain juga kalau mau tanya-tanya gitu ya silahkan juga tanyakan ke saya mumpung ada saya jadi ada informasi yang baik anda bisa gali dari saya gitu ya oke sampai disini ada pertanyaan sampai disini ada pertanyaan kan kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri karena waktu akan habis dalam 36 detik saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi anda malam hari ini luar biasa ya anda bisa aktif saya yakin anda tidak ngantuk malam ini karena anda saya ajak berpikir ya jadi saya selamat malam terima kasih sampai ketemu di button ikutnya oke oke oke